Sungguh alang kabai, alang kabai dan alang kaindah, alang kabai, alang kabai, sungguh alang kabai. Kota Kupang ini adalah kota yang sangat majmuk dan pluralistik. Berbagai orang datang dari berbeda daerah dan etnik. Mereka bertemu di Kota Kupang sebagai pusat provinsi Nusa Tenggara Timur. Kota Kupang adalah bahasa Kupang. Kota Kupang adalah bahasa Kupang yang mereka berbicara. Dan tidak akan menjadi bahasa Kupang. Bahasa Kupang adalah bahasa Kupang adalah bahasa Kupang. Dari kecil-kecil waktu saya pernah merasa bahwa satu kali kelak akan ada Alkitab yang diterjemahkan ke dalam bahasa Kupang. Kupang saya masih menggunakan Alkitab. Kepada Tag Indonesia Tenggara Timur. Kepadaaganya di dalam hal yang berkembang. Kepada pdekatan seperti seorang petani yang dikenal. Kepada mereka mendapatkan hidup ke dalam belakang ke dalam bahasa Kupang. Lepuk tangan tersebut, kita akan menjadi bahasa Kupang. Lepuk tangan tersebut, kita akan menjadi bahasa Kupang. Yang mengais hidup di tanah kering. Menjangkul dan menabur bibit sebisanya. Seperti seorang wanita pemintal kain tenun. Dengan setia menjalin, merajut benang menjadi selembar kain. Begitulah juga teman-teman ini. Yang dikenal dengan penterjemah Al-Hitab. Perjemahan Al-Hitab ke dalam bahasa Gubang ini. Betul-betul itu sebagai tanda bahwa Yesus yang Tuhan itu. Dia betul-betul datang memahami kondisi real manusia setiap hari. Ini adalah kali pertama untuk saya. Untuk memiliki Biblia di dalam bahasa ibu saya. Ini adalah sesuatu. Ini adalah sesuatu untuk kami. Ini luar biasa. Kenapa kami menyambut dengan bersuka cita? Sebab ternyata bahasa Gubang itu bahasa yang dipakai oleh katakanlah hampir semua penduduk kota Gubang. Kurang lebih ada 200 ribu orang. Satu kali Petrus datang di kota Antegiak. Sebagai orang Gubang, kalau kita baca Al-Kitab dalam bahasa Gubang itu sangat jelas. Kita mengerti. Terus itu penting sekali. Petrus bisa kasih tahu soal ini. Orang-orang pun sifat. Karena melalui keadaan tidak suci ini, Allah akan mengapa masyarakat Gubang dalam bahasanya sendiri, yaitu bahasa Gubang. In English we have many versions, but for Kupang people, this is the first time they can have the scriptures and they can easily understand the message in that, the message of God. I don't really care how they get into the scriptures. I want them in the scriptures, because then the scriptures themselves start speaking for themselves and coming alive to people. The e-Bible gives them access to information that they do not have access to in the national language Bibles. For example, we have over 2,300 cross-references in the Kupang New Testament. Yang puncak acara itu ketika Ketua Sinode menyerahkan kepada semua agama, semua denominasi, Injil disembarkkan sampai ke ujung-ujung bumi. Seeing all the church people standing on stage and just realizing that the different churches that they represented, like the Catholic Church, the Reformed Church, Pentecost Church, the Seventh-day Adventist, and Salvation Army. And I love the bit at the end, where the pastors, it was presented to the pastors, and the pastors presented it to the ordinary people, and it's like, it's like, this is meant to go out. It's not meant to be something that's just a translation in a book. It's meant to be something that's passed on to others. A special role of the Kupang itself is that it's a front translation to help mother tongue translators in other languages draft their New Testaments. Karena dulu saya terjemahkan ikut TB saja, jadi apa yang ada. Jadi sering rusak itu. Walaupun bahasanya bagus, tapi secara pengetahuan Alkitab tidak benar. Tidak terlalu benar, tidak terlalu tepat. Tapi dengan adanya terjemahan bahasa Kupang, lebih bagus lagi. Sekarang lebih bagus untuk kalau terjemahkan kepada bahasa saya. Jadi bahasa Kupang ada manfaatnya untuk ketong penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa Amarasi oleh karena itu dia memperlancar ketong. Dia dekat sekali dengan bahasa Kupang. What the Kupang New Testament does is it opens the door so that mother tongue translators can have more ownership and more involvement in more steps of the translation process in a whole bunch of other languages. We're somewhere around 20 or more languages that we're involved in. Several of them are around 70-75% completed already. They're breathing down our necks and said, hurry up and finish the Kupang so we can get ours done too. I think it's my goal. I'm calling as a pastor to deliver the message from God to the heart of his people. I cannot tell the people about his message if my message doesn't touch their hearts. If we remember the command of Jesus before he ascending to heaven, he commanded the disciples to bring the good news to all people. And Timorese people and people who live in Kupang is also the people of God. They need to hear the gospel according to their own languages. Looking at how many people have been asked that their language can be put into words to become a Bible, It's not no longer a dream, it's a reality, everybody's reading. So one day people will go to have a Bible in their hands. It is a new beginning and it's not the end. We just start one step. I am back home. You are back home. Terima kasih.